Gedei milik Dewi di Jalan Danau Toba ini memberikan sensasi yang berbeda dalam mengkonsumsi bakso. Bila pada umumnya bakso memakai daging sapi, Dewi mengkreasi baksonya dengan daging seafood, seperti ikan, cumi, dan udang. Rasanya tentu tak kalah dengan daging sapi, bahkan dengan menggunakan bahan dasar ikan tekstur bakso sangat lembut. Pertama bahan dasar dibersihkan, lalu divilet agar dalam membentuk bakso lebih mudah. Setelah bersih, bahan seperti ikan, cumi, dan udang lalu dihaluskan, sehingga membentuk adonan. Adonan tersebut lalu diberi campuran tepung, garam, serta bumbu rahasia. Lalu dibentuk bulat dan dimasukkan ke dalam air mendidih untuk direbus. Tak lama, bakso yang sudah mengambang, ditiriskan, dan siap untuk disajikan. Di kedai milik Dewi ini, bakso seafood tersebut dicampur dengan berbagai topik, seperti sayur, siomai, serta tahu. Meski baru buka beberapa waktu yang lalu, bakso seafood ini cukup ramai dan sudah mempunyai pelanggan tetap. Ini menurut aku tuh mantul, harganya terjangkau, dan banyak surprise di dalamnya. Karena setiap bakso ini ada surprise-surprise di dalamnya. Jadi buat orang Jember wajib, kudu banget datang di bakso seafood ini. Alhamdulillah selesai selera. Enak sekali dan enak. Apa bu yang hasil saya? Rasa-rasa seafoodnya itu mengenal. Pengelola bakso seafood Ting Ting, Dewi, mengaku ide awal membuat bakso seafood ini karena kegemarannya dalam makan bakso, serta olahan seafood. Akhirnya dirinya mengkombinasikan keduanya untuk dibuat bakso. Saya ingin nyoba bagaimana kalau seafood itu dibikin bakso. Jadi saya sama-sama hobi makan seafood sama hobi makan bakso tadi. Jadi pertama saya bikin sendiri. Setelah saya bikin, rasanya lebih enak kalau dibikin bakso. Syedidul Fahmi, Felikosasi, CTV.